Intro Berita terbaru tentang kronologi cederanya Fajar Alfian saat final Thailand Open 2022 Fajar Rian mundur dari final Thailand Open 2022 karena Fajar Alfian mengalami cedera pinggang Fajar menceritakan rasa sakitnya itu Final Thailand Open 2022 berlangsung di Impact Arena, Pakret, Minggu 22 Mei 2022 sore WIB Di nomor ganda putra, Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto jadi satu-satunya wakil Indonesia di final menghadapi pasangan Jepang, Takuro Hoki, Yugo Kobayashi Nahas buat Fajri, mereka harus selesaikan permainan dengan cepat Baru 9 menit berjalan, Fajar Rian memutuskan menghentikan permainan dan mundur dalam skor 4-13 Hoki Kobayashi jadi juaranya Ketika itu, terlihat pergerakan Fajar Alfian memang tidak cekatan Dirinya seperti menahan rasa sakit dan berkali-kali memegangi pinggangnya Lewat media sosial pribadinya, Fajar Alfian menceritakan soal cedera pinggangnya Fajar mengaku, sudah sakit pinggangnya ketika bangun tidur Bukan apa yang diharapkan di pertandingan final hari ini Dari awal bangun tidur pagi hari sudah terasa Jika bagian kaki kanan sampai ke pinggang tidak enak, bukannya Dan sore tadi berangkat ke hall masih siap untuk bertanding Karena saya rasa masih bisa, tapi pas pemanasan pinggang saya semakin sakit Dan minta tim Visio untuk pasang tape, sambungnya Fajar Alfian melanjutkan, dirinya kesulitan untuk bergerak dalam menangkal serangan lawan Sampai-sampai pinggangnya kaku Dan di lapangan tadi di partai final sulit sekali untuk gerak mengambil arah Sutelkov Karena pinggang sakit dan sudah sangat kaku sekali, tulisnya Mohon maaf buat partner saya Ed Rian Ardianto dan seluruh orang yang telah mendukung Maaf belum bisa kasih gelar juara buat Merah Putih Dan semoga cepat sembuh dan bisa tampil kembali di kerjuaraan Indonesia dua minggu lagi, tutupnya Fajar Rian memang sudah tampil cukup lelah di tahun 2022 ini Selanjutnya, ada Indonesia Master Semoga diharapkan Fajar bisa cepat pulih Terima kasih